Duit Rossi dan Lorenzo di Petronas Yamaha Opsi rumit tapi menarik Kepastian kontrak pembalap MotoGP bisa terjadi di menit-menit terakhir Sebelum semua pintu tim benar-benar tertutup Kisah penanda tanganan kontrak Johan Jarko di Adpintia Seperti hal yang tidak mungkin Namun dengan kekuatan sponsor dia mampu menggeser Karel Abraham Apakah kemungkinan Valentino Rossi, Jurgi Lorenzo Bisa menjadarkan setim lagi dengan motor Yamaha M1 Bahkan Petronas Yamaha mengakui mereka melirik Rossi Sedangkan jika ke depan menduetkan dengan Lorenzo Menurut mereka akan sedikit rumit Namun Petronas Raslan Rajali mengatakan Opsi ini menarik Tentunya duet ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat Paling cepat tahun depan Karena mental Lorenzo akan kembali free tahun itu Petronas Yamaha akan kehilangan bintang pembalapnya Fabio Quartararo Karena dia harus berkemas menuju tim pabrikan Yamaha Tahun 2021 Namun dengan cepat kondisi ini dikaitkan Dengan pilihan pembalap top Valentino Rossi dan Jurgi Lorenzo Menyikapi sebagai pilihan rumit Tetapi menarik pada saat yang sama Rossi tertarik ke Petronas Rossi telah menyisyaratkan niatnya untuk pindah ke Petronas Yamaha Jika dia memutuskan untuk melanjutkan balapan di tahun 2021 Setelah mendapat jaminan motor M1 Spesifikasi pabrikan Seperti yang dikatakan Valentino Rossi Bagi saya Petronas adalah pilihan terbaik Situasinya sangat bagus Petronas memiliki tim muda yang bagus Sehingga mereka meningkat Mereka punya uang Mereka serius Kata Rossi Jurgi Lorenzo kembali membalap Ditambah lagi dengan spekulasi yang berkembang Tentang Jurgi Lorenzo Yang kemungkinan mempertimbangkan untuk keluar Dari masa pensiun Jika dia bisa cepat dan berasa siap Percayaan diri dan motivasi Kuat sebagai pembalap MotoGP Semua itu mungkin jika Lorenzo di atas motor Yamaha Motor yang sangat-sangat dia sukai Ada niat dari Ratslan Razali Memang Untuk sementara kedua opsi itu Masih jauh dari kepastian Bos Petronas Razali mengatakan Mereka berdua Rossi dan Lorenzo Selalu ada dalam benaknya Dia berniat pelakukannya Tetapi tidak secara aktif memikirkannya Mungkin akan dimulai Di saat tim siap Merencanakan formasi Pembalap untuk musim 2021 Tetapi menarik pada saat yang sama Kata Razali Ketika ditanya tentang Pendantan tanganan Rossi Atau Lorenzo Roda belum berputar Untuk tahun 2020 Jadi kita belum sampai Kami memiliki tes Dan beberapa balapan Sampai salah satu dari mereka Benar-benar muncul Kami belum ada di sana Jadi kami tidak akan memikirkannya Untuk saat ini Tetapi itu adalah proposisi Yang menarik Dan ketika saatnya tiba Kita akan duduk Dan berbicara Tentunya Lorenzo dan Rossi Adalah kunci harapan Pabrikan Yamaha Kembali ke masa jayanya Petronas tidak punya kekuatan Untuk mengganggu Strategi tim induknya Ibarat kata yang bertarung Di depan adalah Finalis dan Quartararo Sementara Rossi Lorenzo Merancang strategi Dan membangun M1 Sesuai dengan pengalaman Berharga keduanya Rossi di usianya Yang tidak muda lagi Dan Lorenzo Yang baru sembuh Dari cedera berat Bisa lebih santui Senjata pasukan Yamaha Menunggu keputusan Rossi Namun Mengingat niat Rossi Untuk terus melaju Di lintasan MotoGP Di masa depan Setelah mengukur Daya saingannya Dengan Yamaha M1 2020 Mulai Balapan pembuka kuatar Petronas Yamaha Kemungkinan tidak akan Menutup pintu Formasi Atau line up Pembalap 2021 Hingga Musim panas Terima kasih Sudah berkunjung Di channel kami Jangan lupa subscribe Dan tekan notifikasinya Untuk Mengikuti Sekilas info MotoGP Sampai jumpa